Kecelakaan maut terjadi di jalur Pantura Probolinggo, Jawa Timur pada selasa dini hari. Sepasang pengendara motor berboncengan tewas dihantam minibus dari arah berlawanan. Korban diketahui bernama Sahrul Gunawan dan Joko Liono, warga kecamatan Kanigaran kota Probolinggo. Kedua pemuda ini tewas mengenaskan setelah terlibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya Pantura Dringu, Kabupaten Probolinggo. Kedua jenajah korban langsung dibawa ke kamar mayat RSUD Dr. Muhammad Saleh, kota Probolinggo. Keluarga korban yang datang ke kamar mayat langsung menangis histeris. Kecelakaan bermula saat kedua korban berboncengan mengendari motor metik melaju dari arah barat ke timur. Sesampainya di tempat kejadian, korban Sahrul Gunawan mengembudikan motor secara zigzag hingga masuk jalur berlawanan. Di saat bersamaan melaju minibus yang disopiri Pujotrisusilo, warga Malang. Kecelakaan pun tidak terhindarkan. Kecelakaan pun tidak terhindarkan. Kecelakaan sepeda motor nyalep. Mungkinan pas langsung zigzag ada mobil dari timur menghindar dan bisa sepedanya lari ke kanan langsung kejadiannya gitu. Ini mobil korban dari arah timur, apa? Dari barat. Barat. Berapa orang, Pak? Dari barat nyalep. Unit Laka Lantas Polres Probolinggo masih menyelidiki kejadian ini. Belum diketahui apakah pengendara motor melaju zigzag untuk menyindari jalan berlubang atau menyetir dalam pengaruh minuman keras. Babu Larifan di Kompas TV Probolinggo, Jawa Timur.